Intro Buya Yahya menjawab Bikbuya untuk pertanyaan yang selanjutnya Assalamualaikum Buya Saya hamba Allah dari Brebes ingin bertanya Sebentar lagi saya akan menikah Akan tetapi calon suami saya tidak bisa membaca Al-Quran Hanya bisa membaca surat-surat pendek saja Apakah pernikahan ini harus dilanjutkan atau tidak Buya? Mohon nasihatnya, terima kasih Buya Saudariku yang solehah Ini menunjukkan kalau di dalam dirinya ada kesolehahannya Dia merindukan suami yang benar Bisa baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran Tapi ingat bahwasannya Menghafal Al-Quran itu tidak wajib Wahai saudariku, anakku, adikku Suamimu tidak harus menghafal Al-Quran Bahkan kalau hanya hafalan surat-surat pendek Yang penting hakikatnya dia itu baik Hafal Al-Quran tapi jahat untuk apa kalau nikahi dia Hafal Al-Quran mengusuhi Al-Quran ngedengki Hafal Al-Quran tidak? Bukan jaminan hafalan Al-Quran Memang hafal Al-Quran adalah kemuliaan Bagi orang yang punya hafal Al-Quran Kemuliaan yang luar biasa Tapi bukan berarti orang yang tidak hafal Al-Quran Lalu dia jelek, oh enggak Menghafal Al-Quran tidak ada kewajiban menghafal Al-Quran Membaca fatihah pun kalau tidak hafal Dia boleh membaca begini Hatinya baik Lembut hati Santun Ramah Penuh kasih Mudah membantu Kalimatnya tidak pernah kotor Indah Wah, Masya Allah cukup, enggak ada masalah Yang penting akhlaknya dan agamanya tadi Masalah urusan baca Al-Quran, enggak ada Jadi jangan ukuran yang jatuh Al-Quran saja Saya harus menikah dengan seorang hafidah Hafidah yang kejam Hafidah yang jahat Hafidah yang mulutnya tajam Hafidah yang suka ngiri Hafidah yang sombong Enggak mau jadi makmum Pengennya imam terus gara-gara hafal Al-Quran Ada model begitu Nah ini hafidah begitu Ya jangan dinikahi hafidah macam itu Tapi kalau hafidah salih hafidah Oh istimewa Ada lagi Saya pengen nikah dengan seorang hafidh Al-Quran Hafidh macam apa Melihat temannya sukses rame Lalu dia mendengki Lihat temannya jamaahnya banyak Marah Masa ustaz pendengki Enggak bukan itu Nikahmu adalah orang yang baik Biarpun hafalan Al-Qurannya Apalagi Alhamdulillah Suami baik hafal Al-Quran Istri solehah baik hafal Al-Quran Seperti itu Jadi Yang dilihat bukan sekedar hafalan Al-Qurannya Ada pun hafalan Al-Qurannya Seandainya mereka tidak hafal Kecuali ayat-ayat pendek Alhamdulillah Yang penting ayat pendek dibaca terus Solatnya rajin Biarpun dia surat hanya Kulwallah sa'ulat rupi nas Hafalnya dalam hidupnya hanya tiga Surat Al-Fatihah Kulwallah sa'ulat rupi nas Jadi solat apapun Dia langgarnya Kulwallah sa'ulat rupi nas Sudah sah Tapi solatnya banyak Sehari bisa masyarakat Duhanya full 8 rokaat Witirnya 11 rokaat Ini hafalan Al-Quran Tidak pernah duhaan Tidak pernah tahajudan Ayo Ini maka dari itu Ukurannya adalah Kesolehan dalam dirinya Wahai adikku yang soleh Bukan urusan hafalan Al-Qurannya Kalau anda mendapatkan Hapalan Al-Quran Alhamdulillah Tapi catatannya dia adalah Soleh keperibadiannya Adalah benar dan baik Itu saja Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!